alhamdulillah aja gitu ya ya bersyukur aja lah ya sekarang dapet rezeki ayahnya gitu ada dapet kursi roda YWC jadi WC duduk beliin cukuran rambut alhamdulillah banget narapan untuk Pak Jonny apa tuh Bu kalau aku berdoa dia semoga sehat normal kembali gitu ya gitu lah gitu biar dia jalan lagi lagi terus biar kerja lagi kerja lagi aku udah capek jujur sabar ya Bu ya mudah-mudahan ada Oke bu kita review rumahnya jadi ini tempat tidurnya tempat tidur ayahnya Pak Jonny oke berarti kalau yang bantuin Pak Jonny untuk seder siapa anak-anak yang cowok tiga sini ngegelar oke oke berarti yang cowok di bawah sini ya kalau ini kamar ini kamar aku sama si gadis oh punten ya Bu ya ya yang enggak Oh ini di sini berarti ya masih gadis di sini ya Ma ibu tapi nggak ada bocah Bu sih Bu ini rempah Oh iya tuh ya di ujung situ teremis gitu aja lah kalau hujan gede gitu oke oke ini nih air turun mana Oh ini iya tuh udah pada ropok Iya ini tadi lihat yang sebelah sini yaitu bocor ya ini tempat enggak jemur Bu ah enggak kalau udah kering di luar pindahin ke sini Oh kan aku mah enggak pernah digosok baju hari-hari paling seragam anak-anak gosoknya berarti saya digantung aja udah pakai pakai gitu siap-siap ini TV aktif gak bu ya aktif gak TV-nya TV nyala-nyala ya gitu dia kan suka tertereakan kalau enggak ada TV maksain oh iya ngadain ya Nah ini di bagian belakang apa nih Bu kenapa ini bagian belakang apa ini dapur ya beginilah ini dapur oke dispenser aqua gallon iya isi ulang oh iya gratis di masjid di galur sana jadi botolnya aja ibu siapin ya suka mungut gitu suka ada orang buang ambil dari isi ini pakai sanyo nih ya tuh WC nya Alhamdulillah udah dapet WC duduk soalnya di depan dia pupuknya tadangin pakai kresek buang tak cekak aku mau bilang pengen WC duduk biar dia bisa ke kamar mandi sekarang udah ada nih semoga berkah lancar yang memberinya sehat biar dibalas sama Allah Amin Aduh mantep deh nanti kan tunggu kering doang nih ya baru dipasang mantep-mantep-mantep nah ini tangga kemana nih nina ke atas tuh itu apa tuh Oh ini God Oh ini kadang naik ya airnya ya kalau tempatnya gede Oh naiknya airnya nih ya oke tangga kuatnya bu ini agak curam juga nih Bismillah Oke ini dulu tempat apa Bu ah ini dulu ini sekarang aja berantakan pas ayahnya udah sakit lagi ayahnya yang belum sakitnya rapi-rapi aja lagi dia masih kerja gitu nih kayak ruang tamu gitu lah ya Iya gitu biasa anak-anak kalau kerja kelompok pada disini lagi sekolah yang gede kalau ini bu ya ini kamar tadinya juga diisi sekarang aja tuh udah pada jebol Oh sayang banget ya bener-bener kalau punya modal Ma ya dikontrakin bikin tangga daya luar Iya bener-bener dikoskosinnya dua ya lumayan kan paribasa gope sebulan ya bener-bener lagi Jakarta Iya gitu nih kamar nih kamar juga ini ya gitu aja makan kalau lagi mau di atas gitu nih bocor sampai bawah Oh iya makanya tadain itu ya ditadain tuh jebol-jebol sampai ditadain ini anak yang kedua ya Iya kedua namanya siapa namanya Prabu Wangsa Soeharto Oh Prabu Wangsa Soeharto yang gede Rama Paksi Yudhisira Mahanjika Soeharto yang gede yang ketiga hari sahri Soeharto semua ujungnya nama siapa ada Soeharto nya itu Eyangnya nama Eyangnya Oh Syaira yang bontok Syaira Karla Soeharto ayahnya Joni Soeharto Oh Soeharto juga semua ya Eyangnya ayahnya yang ayahnya suami Raden Masoprato kalau ibunya jenak arah iya bagus-bagus namanya Masya Allah Oke oke ibu kalau jemur di mana di sini juga aku dibawa jarang di atas kecuali kalau hujan ini baru di ke atas di bawah aja di depan Oh dekat mesin cuci tadi ya ya di pemandangan ini kalau nonton tapi enak juga ya adem gitu makanya temen-temen anak demen kesini kata luas kata ya pemandangannya bisa lihat tono sini bener-bener enak sih ini adem oke sirkulasi udara itu ada gitu iya Alhamdulillah makanya nggak pernah tutupin tuh udara masuk dari mana-mana biar enak lah ya Iya tadi ada yang gerak perasaan yang mana tadi yang gerak Oh ini nih yang gerak nih ya eh kemarin si Om yang gendut enggak naik ke atas takut ya Pak Ale ya ya kepalanya tuh si Ale nggak berani leh kenapa nggak berani leh naik dong sini leh gue challenge nih leh satu bungkus rokok dah hahaha ya gitu lah kondisi rumah dari ibu eti dan juga Pak Joni ya namanya keren-keren ada dasar taunya semua loh mantep mantep ya di mana Bu ini ya Bu ya Oh ya jemur sini hari-hari nyuci mah gimana ini tadinya aku kan nyuci ngegilah anakku kasihan ibu katanya maksain beli mesin cuci anakku kasihan ngeliat emangnya capek Iya bener-bener berarti ada perhatiannya juga tuh anaknya tuh belum lama sih gitu kalau ini ayahnya kan sekarang mandi apa bentar-bentar siram anakku maksain beli juga gitu tadinya emang nggak ada jetrak-jetrek air kadang-kadang ngejepret gitu ada ngangkut dari dalam ke depan iya gitu makanya kan sekarang pakai selang mandi tuh dia dia tuh empuk cebok sendiri mandi bisa gosok-gosok aku kasih selang gitu Oh bisa cekok sendiri bisa ini tangan ini tapi kalau mam dia berantakan oh ya begitu aja ini kursi roda yang lama nih ya udah rusak kayak gitu pakai udah patah jangan dong udah patah nanti ceritanya kemarin dia kangen masih mau mandi disini aku bilang jangan ya ini lagi udah patah aku dia teriak-teriak mau mandi mau mandi aku lagi bobo aku angkat aja ke roda bawa kesini dudukin disini dia begini-begini dia maku gitu kalau dia kan bawa kalau minta mandi nggak cukup sekali bisa empat kali mandi tuh gerah gerahan ya aku dudukin aja disini pakai roda ini kesini iya walau udahnya diangkat sama anaknya ke kasur gerahan emang panas ibu walaupun lagi panas panas banget kayaknya rasanya pengen mandi dia tuh diturutin maunya mandi terus berboro-boro pengennya bersih biasa bersih apa Joni ya dia tuh kalau mandi kayak cewek lama sama anak yang gede lama kalau mandi ngerek jengot dulu gosok dulu alah ibunya dia mandinya lama lagi sehat tahu apa yang dibersihin pas lagi sehat makanya dapet ibu makanya ibu naksir makanya karena lama ini Pak Joni ya sama dia ini aku ketemu sebulan doang sebulan doang iya nggak pacaran oh nggak pacaran sebulan keduanya baru menikah wih keren itu namanya laki-laki itu juta tahun nah dia 35 ya ya gue jadi gitu ketemu sebulan doang ya jodoh iya 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 aku dari Bandung mau kerja ke Jakarta malah dapet jodoh wah keren lah untungnya dapet langsung dapet langsung dinikahin ya kan tadinya lagi bu jangan kerja di Ersi Kola Lenteng Agung ketemunya disitu di Gang Jue bioskop Gang Jue ya ganteng ya makanya deh kayak Arab gitu ganteng dong pastinya makanya cepet sembuh dong kalau masih sayang sama istri ya pasti pasti sembuh pasti tapi suka kontrol juga enggak bu karena sakit enggak semenjak aku kerja nggak enggak pernah kemana-mana minum obat pun enggak gitu enggak 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 minum obat paling gitu dia kalau minta jamu aku beliin jambung tapi BPJS gitu ada Alhamdulillah kan sekarang BPJS dari pukesmas tadinya dari kerjaan pas dia udah nggak kerja kan udah nggak jalan aku buru-buru bikin ke pukesmas ibu kelihatannya sayang banget sama bapak ya Bapak juga kayak sayang banget nih peluk dong beluk dong iya 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 beluk dong cinta mati ya kira-kira beluk dong mana nih alhamdulillah maksudnya sayang banget sama istri dia cemburu-cemburu nya gede sayang banget bapaknya ya Alhamdulillah ya kelihatan cinta banget sih kerja pun enggak pernah megang uang enggak juga buru-buru transfer sama istri gitu wih luar biasa uangnya hebat Sabtu Minggu libur masuk luar biasa Sabtu Minggu lembur ya iya semangat di sana dia di Bank BNI Duku atas pusat kerjaan coba bu peluk dulu dong peluk dulu dong malu-malu jangan lah terbanyak kayak ini banyak yang ngiri katanya banyak yang ngiri katanya biasanya itu buat motivasi kaya iya motivasi Alhamdulillah punya suami sayang teman-teman walaupun bominya sedang sakit tapi istrinya setia untuk teman-teman buat mencodokkan yang di luar sana bener ayo dong bu berarti sisi berapa tahun nama bapak umurnya aku beda berapa ya 15 tahun aja aku umur 17 dia 35 30 30 30 lagi nikah tahun berapa ya 95 akhir udah 27 tahun 95 ya sama kan bapak didi ada si baks mantap mantap ini kok biasa lah baks ini seru nih baks ibunya pengen meluk pak jonin oh iya dong iya kan nguin katanya gak pakai pacaran pas ketemu satu bulan langsung nikah laki-laki tuh laki tuh laki itu lah jodoh namanya itu namanya laki tuh aku masih polok gitu tapi tetangga ada juga yang kayak gitu ada juga makanya gak ngalamin pacaran dia iya langsung jadi ada berapa 4 makanya dia sayang banget sama anak istri iyalah gimana gimana gak sayang orang tiap kak kerja nih Sabtu minggu kerja lembur duitnya dikasih istri wii patut perlu contoh tuh iya tuh gak pernah pegang uang paling minta buat bensin dia gak ngopi gak ngerokok jajannya buah doang sama koran makanya waktu dia sakit pada nengok kesini orang kantor Pak Joni ayo semangat dong kita bekerja lagi tapi kata jajannya apa koran di koran kompan koran mau buah ya iya rajin baca korannya dia suka buah apa pak? ya manis-manis kalau Pak Joni lah iya kan buah gak boleh manis-manis iya tapi waktu itu manis-manis sukanya dia suka buah banget Pak Joni suka lah buah paling melon tayak gitu iya dia gak pernah jajan macam mana pir ya pir tapi kalau hari gini gak ada kali jual-jual buah begitu ya ada pasal pasal pramuka pramuka mau obat obat enggak? oh pramuka mau obat obatan ya? obat obatan pasal itu di sama tau obatnya rasa buah dipres 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 biasanya obat anak-anak kali buah nanti kita coba cari nanti obat suka buah oke kita mau lihat nih gimana nih iya ini kita nungguin nih nungguin nih nungguin iya iya ya iya maksud kamu bangedan waktunya waktu masih padanya mah kaget kayak ayo bu Ibu perlu buku apa, Pak? Hei, berpuluh ibu... gitu Satu, dua, tiga Halo Ah itu Karena pelukan itu bisa menyebutkan rasa gelisah dalam hati Setuju, Cak Bisa meredakan mempan daripada obat, Bu Beneran, ya kan? Setuju, setuju Dari obat, makanya berpelukan aja setiap hari Bu Berpelukan Tapi hati yang gembira, hati yang suka cita Karena penutusan itu membawa obat Lu banget datang banget, jauh nanti dalam kan? Kalau toiletnya udah diganti Lidik Bapak berarti sekarang udah bisa duduk, mandi di sana? Gak perlu di luar lagi ya Seperti gak suruh prabu yang gendong Namanya cakep-cakep anaknya loh Ada Soekarno nya ya? Soekarno ya? Soekarno ya? Maaf salah, maaf salah Siap salah Tadi bapak coba sempet nyobain gak ke luar luar? Dulu udah di sana berapa bulan Tiap hari jemur Dari pagi ke soalnya Pas Corona dia gak keluarnya Sampai sekarang kalau dia ajak, ah takut Corona Sekarang udah gak Corona ya Sehari-hari disini aja dia ngejemur depan rumah Gak aja Pak Udah Kari udara Lalu kayak orang minta Minta Emang jujur suka ada yang ngasih uang Sampai dia ngejemur ke got Gua RT teriak Katanya itu Pak Joni jatuh Lagian orang yang ngasih juga oon ya Dikiranya boong kali Pengen tau ini orang boongan Dia tau gak bisa bangun Sampai ke got Wimiring gerodanya Mungkin Pak Joni gak mau keluar kan karena itu Pak Iya Nipu gitu Iya Bener-bener Terus dikerjain Iya Menasih uang sampai dia Ini bener dari situ Tapi yang saya maksud adalah Cuma hanya nyari udara segar Nanti digampingnya siapa lagi Gok aja Bukan stay disitu Berjam-jam Gitu Ya pengen kalau hari minggu gitu Lihat kereta Iya Tapi pengen peluk juga agak lagi Peluk lagi mas kan lagi Lihat kereta ya Kalau hati ini Iya 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 Bisa lihat kereta dimana Pak Joni? Di jalan Di pintu kereta sih Pramuka ya? Oh iya Pramuka Suka main Kalau ini kadang-kadang ke galur ke afeta Didorong Gitu 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 Di sini juga ada nih SMP 7 Di sini mah sekarang serbat canggih Alhamdulillah gitu Bapak sekali lagi saya mau nanya ini nyaman nggak? Nyaman Nyaman Kan agak kecil kan sekarang ini Oke mantap Mantap Nanti di sini taruh bekel Pak Ini apa buah-buahan Biar ngambil buah-buahan Nanti saya teresek dong Iya taruh teresek bener Nanti sendiri saya Itu lagi jaman dia terapi ke rumah sakit Matraman Didorong sama aku lewat galur kapal hijau muncung-muncung Matraman Dia kayu manis 8 Didorong bulak-balik naik roda Kadang-kadang si kecil naik di sini Emang gratis kita berobat tapi Apa dia suka mau jajan gitu Kalau ada uang gocak baru jalan Gitu ada uang nggak jalan gitu Terapi Iya Kontrol gitu Pernah naik bajai gocap Naik bajai mendingan jalan kaki Ada uang gocap membuat jajan dia Iya Makanya dari situ aku nggak pernah ngurus dia berobat Bukannya nggak mau ngobatin Akunya nyari buat mam gitu Iya 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 Kerja juga soalnya ya Jadi Bak Sebenarnya Pak John ini harusnya makannya beras merah Karena kan gulanya tinggi Iya karena kan gulanya tinggi Bener-bener sih harus beras merah Beras merah bener-bener Mudah-mudahan yang punya sembako Tarunin beras merah Apalagi yang di Medan Di Medan tuh banyak banget beras merah Cak Iya iya banyak ya Yang di Medan beneran Beras merah itu Langsung dari sawahnya lagi Tapi kayaknya untuk sementara nanti Beli dulu ya Beras merah kayaknya Iya beli beras merah Beli beras merah buat Pak Joni aja Karbohidrat itu soalnya beras merah bagus itu Buat Pak Joni beneran Nanti dibedain aja Bu Beras merah buat Pak Joni Beras putih buat ibu sama anak-anak Suka beras merah ya Iya dong Pak Joni harus makan beras merah Jangan makan Takutnya gulanya tinggi Ya makan harus ada sayur terus Harus sayur Suka sayur apa Pak Joni Sayur Suka sayur apa Sayurnya Yang hobinya sayur sawi pakai tahu Oh enak tuh Ditungis kasih air Itu aja dari dulu Ikan asinnya Ikan asin pari Yang tipis Oh Iya Gitu aja Oke deh Oke Pak Joni Amang ibu Iya Ayo kita closing bareng-bareng Ayo Terima kasih buat yang sudah nonton Dari awal sampai akhir Jangan lupa selalu doain Pak Joni Iya Dan ibu Supaya sehat-sehat Sekeluarga Iya Terus anak-anak bisa sekolah Iya Mudah-mudahan kalo gak sekolah ya Minimal ada pekerjaan lah ya Iya Ada pekerjaan untuk anak yang kedua Tapi namanya siapa Bu Anak yang kedua Oh Prabu Wangsa Suharto Nah Mudah-mudahan ada pekerjaan untuk Anak Prabu Anak Prabu gak tuh Prabu ya Mudah-mudahan Kita doain aja untuk Pak Joni sama ibu Selalu sehat Majakinya lancar Semoga juga banyak orang-orang baik Yang untuk Bisa membantu Di rumahnya Pak Joni ya Minimal Ini diatas nih Aku berkali-kali Mengkhawatirkan atapnya ya Takutnya tuh Semakin lama dia kena air Semakin rapuh Terjebol gitu Ngerinya tuh Ngerinya tuh Ngerinya tuh doang sih Mudah-mudahan lah kita berdoa ya Semoga kita semua diberikan Selancaran Rezeki ya Mungkin dari Mana nantinya Rezeki ya Bisa diperbaiki ya Bu ya Nah Yang penting Pak Joni sehat Sama ibu juga sehat Kita semua sehat Terima kasih buat teman-teman Yang udah ngikutin Dari awal sampai akhir Jangan lupa selalu tunggu video-video Tunggu dari aku Dan jangan lupa juga untuk Selalu support channel ini Dengan cara like, comment, share, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Salah teman-teman kebaikan Dadah 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 Dadah